Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umudatul Ahkam, karya al-imam Abdul Gonyal Magdisi rahmatullahi wabarakatuh, yang mana di pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah masuk di pembahasan dan di bab Dukulul Qola' wal Istitobah. Masuk tempat buang hajat dan bab Istitobah berbersih dari hajat tadi. Kita sudah baca alhamdulillah hadith awal, dalam hal tersebut, pertama terkait dengan doa masuk WC, doa masuk tempat buang air, kemudian yang kedua, di hadith ke-13, kita membahas hukum menghadap atau membelakangi Qiblat di dalam buang air. Yang mana kita simpulkan di pertemuan yang lalu, berdasarkan dua hadith, yaitu 13 dan 14, bahwa hal tersebut dirinci. Kalau di dalam ruangan, di dalam bangunan, boleh menghadap atau membelakangi Qiblat. Kalau di tanah lapang, maka tidak boleh menghadap atau membelakangi Qiblat. Ini, Masya Allah, yang kita ambil di pertemuan yang lalu. Di pembahasan kita malam hari ini, kita lanjut membaca hadith ke-15. Kita lanjut membaca hadith yang ke-15 yang disebutkan oleh penulis Rahmallah. Kata beliau, Anas, Ibn Malik RA, Anhu, Anahu Qal. Dari Anas, Ibn Malik RA, Anhu, beliau berkata, Anahu Qal, beliau berkata, Karena Rasulullah, adalah Rasulullah SAW. Yadukulul Khola, beliau masuk ke tempat buang hajat, Masuk Yadukulu di sini, Al-Khola di sini, Adalah, beliau menuju tempat buang air. Beliau menuju tempat buang air. Maka saya membawa dan saya dan seorang yang semisal dengan kuusianya, Membawa idawah satu tempat minma dari air, Maksudnya yang berisi air, Wa'anazah dan tongkat kecil, Fa'istanji bilma maka Nabi SAW beristinja dengan air. Hadit ini, setelah beliau berbicara tentang bacaan masuk tempat buang air, Kemudian beliau berbicara tentang hukum menghadap atau membelakangi Qiblat ketika buang air, Maka sekarang beliau memulai pembahasan beristinja, beristitoba, berbersih dari air kecil dan air besar. Beliau ingin menyampaikan di hadit ini, Bahwa asal dalam beristinja, Asal dalam beristinja, beristitoba, berbersih dari air kecil ataupun air besar, Itu pakai air. Dari mana pendalilan kita? Dari mana pendalilan kita kalau itu pakai air? Yaitu sekarang Anas bilang, Nabi SAW pernah pergi buang air, Maka saya membawa Satu tempat dari air dan tongkat, Tapi Nabi beristinja dengan apa? Dengan air. Nabi beristinja dengan air. Iya. Makanya para ulama, Dalam hal ini mayoritas, Ulama Islam, ulama fikir, Bahwa, Yang lebih utama dan lebih abdul, Itu beristinja pakai air. Kalau kita buang air, Air besar ataupun air kecil, Maka yang lebih utama untuk dipakai adalah, Air. Yang dipakai adalah air. Walaupun boleh dengan batu, Akan datang nanti. Pembahasannya. Boleh kita beristinja, Namanya istijemar, Dengan batu. Boleh. Iya. Tapi yang utama dan yang paling pokok adalah air. Ini pendapat mayoritas ulama. Apa dalilnya? Hadit yang kami sebutkan tadi. Nabi SAW beristinja menggunakan air. Nabi SAW belum beristinja menggunakan air. Apakah boleh kita pakai batu walaupun ada air? Ini pertanyaan biasa. Diajukan oleh ulama fikir. Kan yang lebih utama pakai air. Tapi pertanyaannya, Boleh nggak pakai batu? Padahal ada air. Padahal ada air. Sekarang kita ada air. Tapi kita ingin pakai batu kan tanah lapang. Ia dinukil oleh Al-Hafid Ibn Hajar. Dinukil oleh Ibn Kudama. Demikian pula dinukil oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Kalau Ibn Kudama bilang, Kalau ada orang, Ada air. Terus ada batu juga. Dia bawa air. Tapi ada batu. Kalau dia hanya terbatas pada batu saja. Sah. Cukup. Tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Tadi kan kita berbicara yang utama. Yang utama kalau ada air terus ada batu, Pakai apa? Pakai air. Itu pendapat mayoritas. Tapi sekarang, Ada air ada batu. Tapi dia hanya pakai batu. Cukup atau tidak cukup? Cukup atau harus dikumpulkan air sama batu? Al-Ulamak. Ulama. Ini, Masya Allah. Iya. Terkait dengan pembahasan, Beristinjak, Beristinjak, Dengan menggunakan air. Ini pembahasan. Dua pembahasan. Kemudian, Di sini, Ada satu pertanyaan lagi, Yang diberikan oleh para ulama kita, Ini kan kalau buang air. Air kecil atau air besar. Kita dicariatkan untuk apa? Beristinjak. Pakai air, Atau beristinjamar. Pakai batu. Bagaimana kalau hanya kentut? Apakah butuh kita cuci? Itu pertanyaan juga. Ini masalah ringan, Tapi Masya Allah. Kata lima maliki roki, Sebagai ilmu saja. Belum katakan, Laisa ala man nama, Aw kharajat mihun, Min hurih istinja. Kata lima maliki roki, Rahman Allah. Tidak ada bagi orang yang tidur, Atau bagi orang yang keluar darinya angin, Hanya kentut saja. Hanya kentut saja. Tidak ada baginya istinja. Tidak ada baginya apa? Istinja. Ini disepakati. Kalau ini disepakati. Jadi kalau orang bangun tidur, Tidak harus dia cebok. Kecuali dia bangun tidur, Terus buang air, Baru. Ada pun hanya kentut, Tidak harus. Bahkan disepakati. Tidak ada baginya apa? Istinja. Kecuali kentutnya disertai oleh, Ada katanya kecepatan tajidak. Ada sesuatu yang keluar, Dari angin tersebut. Tentunya ini wajib istinja. Kembali ke hukum asal. Kembali ke hukum asal. Ini masya Allah. Masalah hal tersebut. Kemudian masya Allah, Pembahasan lain, Ini sudah selesai istinjanya. Pembahasan lain dari hadit ini, Masya Allah, Ketika seorang, Buang air, Buang hajat, Ya. Itu Disebutkan oleh para ulama, Di pembahasan cabang dalam masalah ini, Dia Harus menjaga auratnya. Kita kebuang air. Dari mana dapatnya itu lafad, Kata Fiki itu, Yaitu perkataan Anas, Yadahulul Kholah, Adalah Nabi SAW, Apabila masuk, Tempat buang air. Berarti namanya orang yang buang air itu, Harus dia menjaga auratnya. Harus dia menjaga, Auratnya. Bahkan kalau di tanah lapang, Tidak boleh diangkat pakaiannya ke tulis, Setelah dia duduk. Tidak boleh diangkat pakaiannya ke tulis, Setelah duduk. Ini disampaikan oleh Ibn Qudama, Baru bilang, Disunahkan kalau buang air di tanah lapang, Itu disunahkan untuk tidak mengangkat pakaian, Menyingkap pakaian, Kecuali dia sudah dekat ke tanah. Ini kalau di tanah lapang. Ini kalau di tanah lapang. Karena kenapa? Kita sangat dianjurkan. Dalam hal tersebut, Oleh syariat kita, Karena untuk menjaga aurat. Sampai dikatakan oleh Imam Nawawi, Wahad al-adabu mustahabun bil-ittifaq. Adab ini disunahkan, Berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi kalau buang ajah-ajah itu, Buka pakaiannya itu, Pas mau. Sudah mau kita duduk. Sudah mau kita apa? Duduk. Tapi ini sunnah. Kata Imam Nawawi, Walai sabi wajib. Tidak wajib, Artinya ya, Kalau kita lagi di tempat buang air, Boleh kita sudah buka pakaian, Baru duduk. Sebelum duduk. Tapi sunnahnya, Kita singkap itu pada saat kita mau, Buang air. Ini sunnahnya. Ini sunnahnya. Ini adab, Di dalam, Buang air. Ini adab, Di dalam, Buang air. Karena, Nabi SAW bersabda, Ehfat auratak, Illamin zaujatik, Aumma malakat yaminuk. Masya Allah. Kata Nabi, Jaga auratmu, Kecuali kepada istrimu. Ya kalau istri kan, Tidak ada aurat. Antara suami, Istri. Ya kan? Karena memang, Dimubahkan. Ya bagi suami, Ya. Ya. Demikian pula bagi istri, Ya. Di hadapan suaminya, Untuk buka, Auratnya. Boleh. Boleh. Ya. Dibebaskan bagi mereka. Aumma malakat yaminuk, Ausama budakmu. Ini dulu waktu ada, Budak. Sekarang kan hanya apa? Istri. Jadi bagi suami istri, Boleh enggak berpakaian? Boleh pakaian, Ya. Khusus, Di tempat itu? Itu boleh. Sebagaimana juga Nabi SAW, Kadang belum mencumbuhi istrinya, Belah hanya suruh pakai sarung saja. Ya. Bahkan dinukir di istrinya yang lain, Belah hanya menutup tempat itu saja. Kalau lagi haid. Kalau enggak lagi haid, Enggak ada yang ditutup. Enggak ada yang ditutup. Ini, Masya Allah, Terkait dengan suami, Istri. Maka yang kata Nabi, Jaga auratmu. Jaga auratmu. Kecuali dari istrimu, Atau dari budakmu. Atau dari budakmu. Iya. Kemudian juga, Ini juga yang dikatakan, Oleh Nabi SAW, Ketika belum ditanya, Ya Rasulullah, Faizakan al-Qaum ba'duhum fi ba'd. Bagaimana kalau lagi, Rame. Yang lagi ada di banyak orang. Iya. Enggak bisa dihindari. Di kerumunan. Kata Nabi, Ini sata'ata'ala ya roha ahadun, Pala ya rohiannah. Iya. Kalau, Kamu mampu untuk tidak dilihat, Oleh seorang pun, Maka jangan dia melihat. Ini Masya Allah. Kalau sesuai dengan apa? Kemampu. Kemampuan. Kemudian dikatakan lagi, Oleh Mu'awiyah ibn Haida, Kepada Nabi SAW. Bagaimana kalau sendiri? Kalau tadi kan lagi rame. Kalau lagi rame, Maka kalau kamu mampu, Untuk tidak dilihat oleh seorang pun, Lakukan. Artinya menyendiri. Maka Nabi SAW, Nanti juga ada di sebagian hadith, Nabi SAW, Kalau buang hajat, Buang air, Abad. Belum menjauh. Nabi SAW, Kalau buang air, Belum apa? menjauh, ini kalau di tanah lapang kalau di tanah lapang maka kalau lagi banyak orang kalau kamu mampu untuk tidak dilihat oleh seorang pun jangan dia lihat ini yang bisa dilakukan terus kata bagaimana kalau lagi sendiri kan tidak ada orang apakah bebas-bebas saja kata Nabi SAW Allah SWT Allah SWT lebih berhak kamu malu darinya jadi walaupun tidak ada orang antum di kamar tidak bisa juga telanjat itu kan diizinkan kalau suami istri, kalau antum lagi tidak ada orang biar mau buang hajat tetap pakai apa penutup yang menutup aurat antum karena Allah lebih berhak untuk kita malu kepadanya karena Allah melihat Allah melihat apa yang kita lakukan apa yang kita lakukan ini Masya Allah makanya Al-Imam Nawawi Rahman Allah SWT berkata wajibun bil itifak ada pun hukum masalah ini menutup aurat dari pandangan itu wajib berdasarkan kesepakatan para ulama ini dalam buang hajat di dalam buang air besar ataupun air kecil itu wajib bagi kita untuk menutup aurat ini disepakati ini kata para kata Al-Imam Nawawi Rahman Allah SWT wajibun bil ijma' wajib berdasarkan apa kesepakatan para ulama karena itu tadi hadisnya ehfad aurat Nabi perintahkan jaga auratmu jaga auratmu kecuali pada suatu istrimu ya dan kepada budak yang kamu miliki ini Masya Allah ya makanya Nabi SAW apabila belum buang air belum masuk menyendiri dalam hadit yang diribatkan oleh Imam Ahmad Abu Daud Imam Ahmad Al-Nasai dan selainnya beliau bilang ya disebutkan oleh Abdurrahman Ibn Abi Kurod saya pernah keluar bersama Rasulullah SAW buang air karena dulu kan buang air tidak ada tempat WC di dalam rumah ya buang air besar pernah suatu ketika Nabi SAW buang air di luar ya bersama Abdurrahman Ibn Abi Kurod ya keluar ke sana Masya Allah adalah Nabi kalau sudah mau buang air maka belum menjauh belum menjauh jadi tidak duduk berdampingan sambil cerita buang air seperti terjadi di ya tempatnya Nukman misalnya ya itu tidak boleh itu tidak boleh karena di kampung begitu iya di kampung-kampung kalau di pinggir pantai berdampingan begitu itu tidak boleh ya karena sunnahnya dalam buang hajat itu harus terpisah harus terpisah lihat Nabi ini keluar belum keluar bersama siapa bersama Abdurrahman Ibn Abi Kurod ketika Nabi mau buang airnya belum berpisah kata Abdurrahman Ibn Abi Kurod idha arodal hajat abad kalau belum sudah mau buang air ya maka belum menjauh ini sunnahnya bagi yang buang air di tanah yang ya tanah lapang ya apakah di tempat sampah atau misalnya yang jelas kan tidak boleh buang air di beberapa tempat ada larangannya nanti kita akan sampaikan ya tidak boleh di jalan manusia tidak boleh dibawa pohon tempat orang bernaung ya itu hal-hal yang tidak boleh untuk buang air kita akan sebutkan nanti jelas disini boleh buang air walaupun bukan di bangunan tapi ada sunnahnya ada tuntunannya tidak boleh menyingkap kecuali pada saat sudah mau buang air tidak boleh buang air di hadapan orang banyak harus bersembunyi ya harus bersembunyi dan tidak boleh buang air dekat berdekatan harus menjauh ini semua adab-adab yang perlu diperhatikan ketika buang air di luar ya ketika buang air di luar sebagai kelengkapan juga apa hukum berbicara ketika buang air ya apa hukum berbicara ketika buang air masalah ini disebutkan oleh al-syeikh kibnul saimin rahmahullah ta'ala demikian pula sebelumnya disebutkan oleh al-imam manawawi rahmahullah ta'ala di kitab belau al-muhadab syarah al-majumuh syarah muhadab belau sebutkan bahwa disepakati oleh para ulama makruh berbicara saat buang air ini tidak berdekatan maksudnya kalau antum misalnya dalam WC kemudian mau berbicara di orang di luar itu makruh itu makruh kecuali dibutuhkan kecuali dibutuhkan oleh karena itu kata al-imam Ibn Uthaymin Ibn Uthaymin rahmahullah falhasilu kesimpulannya terkait dengan berbicara di buang tempat buang air di dalam kamar mandi atau dalam WC ketika buang air ketika buang hajat bahasanya bahwasannya kata kata imam Ibn Uthaymin tidak pantas kita berbicara saat buang air kecuali kalau dibutuhkan sebagaimana dikatakan oleh ahli pikih seperti dia ingin menunjukkan seseorang sesuatu atau ada seorang bertanya kepadanya kemudian dia harus menjawab itu namanya dibutuhkan itu namanya dibutuhkan atau belah bilang atau dia ada kebutuhan pada seseorang dia khawatir orang itu akan pergi kalau dia tidak ngomong kalau dia tidak ngomong jadi ada orang datang kepadanya terus dia dalam WC orangnya ketuk atau orangnya memanggil dia lagi di WC apakah boleh dia berbicara tunggu atau yang semisalnya dikatakan oleh Ibn Uthaymin boleh kalau dikhawatirkan dia akan pergi intinya kesimpulannya tidak pantas seorang berbicara sambil buang air buang hajat air besar ataupun air kecil kecuali kalau ada memang dibutuhkan kecuali memang dibutuhkan ya ini Masya Allah permasalahan seputar hadith yang belum sampaikan ini kemudian di hadith ke-16 kata kalau buang air kecil kecil ataupun air besar utamanya itu pakai air sekarang tangan apa kita pakai ini hadith ini tujuannya kata Nabi ini kelingkapan ini kelingkapan saja potongan terakhir itu kelingkapan karena kebiasaan dari Abdul Ghani Al-Makdisi rahmallah sebenarnya bukan pendalilannya di masalah itu cuman hadith yang belum bawakan secara utuh berbeda kadang kebiasaan dari Imam Al-Bukhari kalau Imam Al-Bukhari di dalam sohinya itu dia belu potong-potong hadithnya sesuai dengan kebutuhan di bab dia kalau panjang belu hanya potong yang belu inginkan belu hanya potong yang belu inginkan disini Abdul Ghani Al-Makdisi ramallah kalau belu bawakan hadith belu tidak potong padahal yang diinginkan adalah hanya buang hajat adabnya belu bilang Nabi SAW bersabda jangan sekali-sekali ini Nuntaukit ada penekanan makna jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian menyentuh memegang Daka Rohu kelaminnya dengan tangan kanannya dalam keadaan dia buang air ya tentunya ini laki-laki ya perempuan kan enggak masuk laki-laki ketika buang air enggak boleh pegang pakai tangan kanan kelaminnya ya paham Pak Hero ya enggak boleh ini kadang kesalahan karena kadang mereka ingin cebo pakai tangan kiri sehingga dia pegang pakai tangan apalagi pakai batu pakai batu kan bahaya ini pakai batu kadang orang tidak sadar kadang dia pegang pakai tangan kiri batunya pakai tangan kanan kan enggak boleh pelanggaran lain nanti kan enggak boleh beristinja atau beristijemaat dengan tangan kanan kadang juga dia pegang pakai tangan kanan supaya dia cebo dengan tangan kiri nah ini juga pelanggaran kata Nabi jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian memegang dakarnya dengan tangan kanannya dalam keadaan kencing dalam keadaan kencing perhatikan ikatannya artinya kalau tempah lain enggak ada masalah itu kan bagian dari anggota badan anggota badan ketika kencing ada adabnya enggak boleh dipegang pakai tangan kanan enggak boleh larangan pertama dan para ulama menjelaskan asal daripada larangan ini adalah haram asal daripada larangan ini adalah apa haram walaupun ada dari ulama rahimahumullah yang bilang larangannya makruh kan ini bab adab kan ini bab apa adab tapi Syekh Soleh Fawzan bilang bab adab ataupun bukan kalau ada larangan ya haram dan itu yang benarnya itu yang kuatnya jadi haram walaupun saya ingatkan tadi ada yang berpendapat apa makruh karena ini masuk dalam bab A adab semua larangan dalam bab adab mereka bilang makruh kalau terkait dengan apa adab kalau terkait dengan adab tapi yang benarnya tidak ada bedanya antara bab adab atau bab yang lain dalam agama kalau ada larangan ya kueda dasarnya adalah haram adalah haram jadi haram menyentuh ya dakar kelamin dengan tangan kanan saat buang air kemudian yang kedua sisi yang kedua walayatamasah minalkola biya mini tidak boleh pula berbersih beristinjak cebo dengan apa namanya itu kalau membersihkan kelamin ya cebo apalagi nama lainnya tidak ada membersihkan membersihkannya ada kata yang pasca coba tanya numan karena pap adi suruh tanya lagi antum gak tahu cebo ya istinjak bahasa arabnya atau istitobah atau istijemar kalau pakai batu kalau pakai apa pakai batu itu ketika kita bersihkan tempat keluarnya najis tempat keluarnya air besar ataupun air kecil demikian pula bagi wanita darah haid atau darah nipas itu gak boleh kata nabi sallallahu sallam pakai tangan kanan gak boleh pakai tangan kanan ini masya Allah dan asal daripada larangan ini sekali lagi para ulama mengatakan haram walaupun ada juga ulama mengatakan disini makruh kalau ada orang cebo pakai tangan kanan gak berdosa tapi dibenci tapi yang benarnya itu adalah haram itu adalah haram itu pendapat sekelompok dari orang syafi'i dipilih oleh alimam syaukani juga alimam as-sonani rahmahlahu ta'ala bahwa cebo pakai tangan kanan itu haram jadi memegang dengan tangan kanan haram cebo pakai tangan kanan juga apa haram jadi serba pakai tangan kiri serba pakai tangan kiri bisa mungkin dipahami ini adabnya masya Allah kemudian bawakan walayata nafas fil ina ini masalah lain dan gak boleh kita bernapas ya di dalam gelas ketika kita minum gak boleh sambil nafas demikian pula di hadith lain ada tambahannya gak boleh meniupnya kelengkapannya ketika kita minum kalau mau nafas diturunkan dulu baru nafas kemudian lanjut apa minum oleh karena itu Nabi SAW kalau minum itu tiga kali maksudnya belum minum dulu baru turunkan baru minum lagi baru turunkan minum lagi baru turunkan karena kenapa karena kalau kita tetapkan gelasnya disini terus pasti ada nafas nanti pasti ada apa nafas paham kan makanya supaya untuk menghindari larangan ini kita tidak minum langsung sekaligus ya tapi sedikit demi sedikit ini larangan terakhir gak ada kaitannya dengan bab buang air cuman itu tadi yang kami bilang boleh bawakan karena kelingkapan hadisnya hadisnya seperti itu utuhnya kemudian balau bilang terakhir untuk pertemuan kita malam ini karena satu hadis ini akan ditutup pembahasan adab dalam buang air balau bilang di hadis ke 17 ya karena setelah itu akan masuk di bab siwak hadis ketiga untuk pertemuan malam hari ini anabdillah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhumma kal balau berkata marran nabiyyuh sallallahu 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 sallam ya rasulallahu sallallahu 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 sallahu sallallahu sallallahu sallahu sallallahu 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 sallahu sallallahu sallallahu sallahu sallahu s aurot kita kata Bala Rahmanullah dari Abdullah bin Abbas beliau berkata maron Nabi Nabi SAW pernah suatu ketika melewati kobroin dua kubur Nabi melewati dua kubur fakol beliau bilang innahuma untuk perhatian ini dalil karena dalil ini yang dipakai oleh orang yang tabur bunga di kuburan ini dalilnya yang paling kuat karena riwayat Bukhari muslim riwayat Bukhari muslim ini juga dalilnya siram kubur ini juga dalilnya siram kubur, jadi antum harus tahu dan sebentar harus tahu bantahannya apa bantahannya jadi Nabi pernah melewati dua kuburan dan Nabi bilang innahuma yu'adda ban ini dua penghuni kubur ini sedang disiksa tentunya dapat wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ini dua kuburan ada disiksa oleh Allah di dalam kuburnya dan Nabi ingatkan wama yu'adda ban fi kabir keduanya tidak ada disiksa karena dosa besar bukan dosa besar keduanya disiksa wa'amma ahaduhumma ada pun salah satunya sebab dia disiksa di dalam kuburnya fakana la yastatiru minal baul adalah dia tidak menutup dari buang air kecil jadi buang air kecil langsung saja kasih turun berdiri semprot ini bahaya datang dalam lapat lain la yastanzih tidak cebo tidak beristinja tidak membersihkan jadi dua riwayat yang pertama dia orang yang membuang air tidak tutup arot tidak tutup arotnya datang dalam riwayat yang lain dengan lapat la yastanzih tidak siram jadi setelah buang air langsung saja res calonannya dinaikkan tidak ada pakai batu tidak ada juga pakai air ini sebab diadab ini yang pertama ini bahayanya tidak berbersih dari kencing dan sekaligus tidak menutup aurot saat kencing ternyata itu sebab datangnya adab kuburnya hadith ini juga dipakai oleh mayoritas ulama dan ini yang dipakai oleh salat ahli sunnah wal jamaah bahwa penghuni kubur itu diadab ada namanya adab kubur ini yang harus antum perhatikan karena ada dari orang pergerakan mengingkari seperti hizbut tahrir tidak mengaku azab kubur kalau antum baca dari fondasi berdirinya hizbut tahrir diantara keyakinan dia tidak yakini adanya adab kubur adanya adab kubur dia tidak yakini ahli sunnah berdasarkan hadith demikian pula ayat yang sangat banyak juga yang mengarah ke situ dan hadith-hadith yang mutawatir diantaranya hadith ini bahwa ada yang namanya adab kubur dan itu ditetapkan sebagaimana ada juga namanya nikmat kubur ada namanya adab kubur bagi orang yang berdosa dan ada yang namanya nikmat kubur bagi orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini yang pertama yang kedua wa ammal akhar ada pun yang kedua penghuni kubur yang kedua bakana yamsi bin namimah adalah dia berjalan di atas muka bumi ini dengan adu domba ke sana dengan satu muka ke sana dengan muka yang lain untuk adu domba orang untuk mengadu domba orang ya ini jenis yang kedua kalau ini jelas ya akan kerusakannya akan kerusakannya ya bahkan kadang dalam sebagian hadit nabi sallallahu sallam mengatakan inna minal bayanila sihro sungguh dari ucapan penjelasan itu ada seperti sihir karena kenapa karena sihir kan memisahkan antara suami istri membuat orang tidak cocok sama juga dengan ini dia tidak sihir tapi pakai penjelasannya pakai mulutnya akhirnya orang seperti apa tersihir seperti tersihir ini yamsi bin namimah ini dua orang disiksa yang masalahnya kalau sisi pendalilan kita kan awal tadi saja ini potongan berikutnya ini ini dipakai berdalil oleh orang yang tabur bunga di atas kuburan yaitu maka nabi mengambil dua pelepah kurma yang masih basah dua pelepah kurma yang masih basah maka nabi membelah menjadi dua bagian maka belum meletakkan di setiap kubur satu potong arti kan dua kan dua kubur satu di sebelahnya di satu sebelahnya lagi di satu kuburan para sahabat bertanya Ya Rasulullah kenapa kamu lakukan itu kata nabi semoga ini menjadi sebab diringankan dari keduanya adabnya selama kedua pelepah kurma ini belum kering selama kedua pelepah kurma ini belum kering ini yang mereka pakai mereka kan bilang nabi ambil pelepah kurma untuk ditaruh di kuburan supaya tidak disiksa pertama ini dalil yang mereka pakai dan ini yang paling sohinya untuk tahu ini paling sohi betul karena ini bukhodi muslim tidak bisa kita bantah mereka pakai dalil sohi bukhodi muslim tapi ternyata itu dalil memang sohi tapi tidak sah pendalilannya pertama pelanggaran pertama disamakan dirinya dengan nabi kan kenapa nabi lakukan karena dapat wahyu dari Allah kalau keduanya ini lagi disiksa keduanya ini lagi disiksa iya kan ini yang melakukannya disamakan dirinya dengan nabi kita dapat apa nabi kan dapat wahyu kalau ini di kuburan lagi disiksa kita yang menkiaskan ini namanya kias ma'al farik kias tapi ada perbedaannya maka fasidul itibar batil tidak benar karena tidak sama kita dengan siapa nabi nabi lakukan karena tahu di kubur ini lagi disiksa wahyu dari Allah oleh karena itu tidak semua kubur yang nabi tahu hanya ini saja yang di kasih tahu oleh Allah iya jadi ini kesalahan pertama dikiaskan dirinya dengan nabi ini kesalahan pertama kesalahan yang kedua kesalahan yang kedua iya ini kan nabi s.a.w. melakukan karena di kasih tahu oleh Allah disiksa sekarang kita lakukan kita tahu lagi disiksa dibawa siapa tahu ini kasihan iya kan orang baik dalam hidupnya pergi kita taruh gini dia lagi disiksa kan setiap orang yang masuk kubur dua sebagaimana dalam hadith al-baru'i bin azib golongan pertama ketika dia tertanya man robbuk madinuk wa man nabiyum tiga pertanyaan siapa siapa robmu apa agamamu siapa nabimu orang yang beriman itu akan menjawab robku adalah Allah agamaku adalah Islam nabiku adalah Muhammad yang ini kan apa yang terjadi dibukakan pintu surga datang baunya surga diluaskan kuburannya sejauh mata memandang kan itu dibilang berarti dapat siksa atau tidak tidak sampai dia bilang akim isa'ah tegakan hari kiamat karena dia mau masuk surga jadi dilapangkan kuburannya tidak disiksa di alam kubur ini kalau dia berhasil menjawab tiga pertanyaan sekarang kita pergi siram taruhan ya untuk apa nah dia dibawa tidak disiksa iya ini kesalahan yang kedua kalau golongan yang kedua golongan yang kedua iya iya kan almurtab dalam sebagian hadit orang-orang yang ragu di dalam sebagian lapat dibilang al-fajir pendosa dalam sebagian ribat dikatakan al-kafir yang kafir ditanya juga dengan tiga pertanyaan siapa robmu apa agamamu siapa nabimu dia tidak bisa jawab sampai dikatakan kamu tidak pernah baca kamu tidak pernah tahu hal itu dia bilang saya hanya mendengar orang bilang saya bilang ini bahayanya kalau kita hanya tahu tanpa belajar tidak boleh kita beramal karena lihat orang tidak boleh kita harus beramal karena kita tahu ilmunya kenapa untuk melakukan itu harus ditahu ilmunya kalau hanya dengar orang itu percuma itu bukan ilmu namanya itu tidak bisa kita jawab di kuburan jadi orang yang seperti ini yang mendengar orang bilang dia juga bilang melihat orang lakukan dia juga lakukan dia hanya bilang hahaha saya tidak tahu saya dengar orang bilang saya pun bilang kalau yang ini ini yang dapat siksa ini yang dapat siksa disempitkan kuburannya diperlihatkan tempat dudunya nanti di neraka kalau dia sudah di akhirat sudah dibangkitkan datang hari kiamat datang baunya datang panas panasnya sampai dia bilang jangan bangkitkan hari kiamat ini kan dua golongan di alam kubur yang disiksa atau yang tidak apa-apa nikmat sekarang semua orang diratakan diratakan itu kesalahan kedua dia memastikan bahwa temannya dibawa orang tuanya bapaknya ibunya saudaranya siksa kita tidak boleh begitu kita harus mengharap dengan sebesar-besarnya kalau yang dibawa ini tidak disiksa iya kan makanya Nabi hanya mengatakan ketika selesai dari penguburan baru bilang istagfiru li akhiku mintakan ampun untuk saudara kalian pa'innaul anius'al karena dia sekarang ini akan ditanya akan ditanya karena setelah dikubur ditutup semuanya datang kepadanya apa? malaikat jadi kita harus memintakan kekokohan pengampunan untuknya tidak boleh kita bersangka bahwa ini disiksa tidak boleh kita mengharap kepada Allah semoga dia tidak disiksa dia mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dikokohkan dengan ucapan yang kokoh ini jadi dalinya sahih tapi ini kesalahan yang kedua ini kesalahan yang kedua kesalahan yang ketiga Nabi kan pakai pelepak kurma iya kan seharusnya memang kalau ikut Nabi ambil kau pelepak kurma ini yang dipakai apa? apa yang biasa yang dipakai? ha? biasa apa? daun pandan bunga ini kan namanya ikut Nabi setengah setengahnya tidak seharusnya kalau memang ikut Nabi cari pelepak kurma karena Nabi pakainya apa? pelepak kurma ini seharusnya tapi itu tadi iya sudah kiaskan saja dari situ juga kias juga sebagaimana pelepak kurma juga iya iya ini juga ini kan sudah masuk di ritual khusus namanya kalau dikhususkan daun pandan bunga-bunga khusus belum lagi bunganya didengar kalau di Makassar diambil lagi di tol ditabrak naik di mobil iya itu kan membahayakan diri membahayakan diri ini hal-hal yang tidak ada semua tuntunannya jadi dalilnya sohi tapi pendalilannya tidak sohi iya sekali lagi anak kasih ilmu antum inilah dalil mereka yang paling kuat terkait dengan tabur bunga di atas kuburan dan juga yang keempat terakhir Nabi kan tidak melakukan kepada setiap kubur iya kan Nabi hanya melakukan itu dimana karena hanya di dua kuburan itu itu menunjukkan hanya itu yang dikasih tahu oleh Allah karena siksa kubur itu tidak didengar oleh manusia dan jin tidak didengar oleh manusia dan jin Nabi bilang dalam sebagai sebuah hadith kalau kita dengar kita tidak bisa hidup di dunia ini akan pingsan akan pingsan iya kan karena gimana karena kematian itu saja kalau kita saksikan itu akan menjadi pemutus seluruh apa kelezatan kita kalau lagi ada ditimpa musibah ada yang meninggal makan saja tidak enak iya kan pasti kita pikir nanti saya juga akan begini ini bapak saja begini ibu saja begini iya kan kita juga akan pikir kita dengar lagi saudara kita baru kemarin sama meninggal hanya mendengar begitu saja kita sudah tidak enak kan begitu apalagi mendengar apanya piksaannya kata Nabi lasoiku akan pingsan jadi kita tidak diperdengarkan itu adalah alam alam apa alam goib itu tentang alam goib jadi sekali lagi ini tidak bisa dipastikan tidak bisa dipastikan ini hadith yang ketiga yang mana inti dari pembahasan kita adalah poin yang pertama yang pertama itu yang mendapat siksaan itu tidak menutup awrat saat buang air kecil saat buang air kecil demikian pula dalam sebagian lafad tidak cebok saat buang air kecil tidak mencucinya dengan air atau tidak pakai batu tidak pakai batu ini Masya Allah tiga hadith setelah itu kita akan masuk di bab berikutnya lagi yang belum bawakan yaitu babu siwak bab tentang siwak bab tentang siwak Insya Allah kita ambil di pertemuan akan datang kalau ada pertanyaan kita adhan dulu baru tanya jawab selamat menikmati Allahu akbar Allahu akbar Allah Allahu akbar Allah Allahu akbar la ilaha illallah as'hadu anna muhammad rasulullah as'hadu anna muhammad rasulullah as'bad assolah as'hadu anna ativa as'had Haya ala salam Sampai jumpa. Sampai jumpa. La ilaha illallah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Lalu apakah benar hewan dapat mendengarkan siksa kubur? Ya, ini Masya Allah dari pertanyaan yang disebutkan. Kan kita katakan tadi, siksa kubur, itu didengar oleh siapa? Tidak didengar oleh jin dan manusia. Kemudian pertanyaannya, apakah didengar oleh jin dan manusia terkait dengan hal tersebut? Kalau kita melihat hadith dalam riwayat Imam al-Bukhari rahmallah, ketika diceritakan tentang hal tersebut dari awal, yaitu ketika ditanya di alam kubur, saya langsung di ujungnya saja. Dia yang tidak bisa mengatakan, itu al-munafik, al-kafir, al-munafik, yang bilang, la'dri, saya tidak tahu. Ketika ditanya, siapa rohmu? Tidak tahu. Siapa nabimu? Tidak tahu. Siapa apa agamamu? Tidak tahu. Saya hanya bilang apa yang dikatakan oleh manusia. Maka kata Nabi SAW, setelah itu, setelah tidak bisa dia jawab, dia bilang, saya hanya bilang apa yang orang bilang. Kemudian dipukul dengan palu dari besi, satu kali pukulan saja. Antara kedua, telinganya. Perhatikan lapan hadithnya. Dia bersuak, berteriak dengan satu teriakan keras. Didengar oleh semua yang ada di sekitarnya. Yang dibebani, yaitu jin dan manusia. Kan lapan-nya. Semua mendengar. Termasuk yang ditanyakan oleh penanya, siapa? Hewan. Semua mendengar, kecuali dua saja. Kan dikecualikan berapa? Dua. Jadi kata Nabi SAW, Didengar oleh semua yang ada di sekitarnya. Kecuali dua, yang dibebani maksudnya disini adalah jin dan manusia. Antum bisa pahami, ini lapat dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahmallahu ta'ala. Demikian pula, dalam riwayat Imam Muslim, hal yang seperti itu ada juga dalam riwayat Abu Daud, An-Nasai, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Jadi apa yang ditanyakan itu, ya benar adanya seperti itu, yang tidak bisa mendengarnya adalah hanya jin dan manusia. Itu wallahu alam. Silahkan, silahkan Peru. Terkait masalah kontemporer, Ustaz. Silahkan. Pertama, itu masuk di hukum foto dulu dibicarakan, Peru. Iya. Masuk di hukum foto dulu. Bahwa hukum foto itu dibicarakan oleh para ulama seperti Asyik Soleh Al-Fawzan. Bahwa hukum foto itu adalah semuanya diharamkan karena masuk. Di dalam hadir Nabi SAW, Setiap yang menggambar di neraka. Belum bilang sama saja gambarnya di mana saja. Apa medianya. Apakah pakai media seperti sekarang ini. Pakai fotografi atau pakai tulis tangan. Atau di apa saja tempat tulisnya itu diharumkan. Itu pertama. Itu pelanggaran pertama dari itu. Kemudian pelanggaran yang kedua. Itu kan, Masya Allah. Orang yang beriman itu kan, Dia tidak sifatnya, Tidak bersedih terhadap apa yang telah berlalu. Dan tidak takut terhadap apa yang akan datang. Terhadap apa yang akan datang. Itu sifat wali-wali Allah. Jadi kalau kita begitu, Itu tidak masuk dalam ciri dan kriteria orang yang beriman. Sebagai wali Allah. Allah SWT berfirman, Terkait dengan hal tersebut. Ala, Inna awliya Allahi, La qawpun alaihim walahum yahzanun, Alladina amanu wa kanu yatakun. Kita tahu lah. Orang-orang yang beriman itu, La qawpun alaihim. Tidak ada rasa takut bagi mereka. Dikatakan oleh imam. Oleh para ulamah tafsir, Maksudnya, Terhadap apa yang akan datang. Orang beriman percaya kepada Allah. Kalau dia tak taat, Tidak ada kekhawatiran, Tidak ada ketakutan terhadap apa yang akan datang. Walahum yahzanun, Dan mereka tidak bersedih hati, Terhadap apa yang telah berlalu. Kalau hal yang seperti itu, Itu kan mendatangkan apa? Kesedihan lagi. Kesedihan lagi. Itu bukan ciri orang yang beriman. Ya makanya kata Allah, Alladina amanu wa kanu yatakun. Mereka adalah orang yang beriman, Lagi bertakwa. Orang yang beriman lagi bertakwa. Jadi hal itu, Pertama melanggar terkait dengan foto, Kemudian yang keluar, Itu membuat, Ya dia keluar dari ciri, Dan sifat dari orang yang beriman lagi bertakwa. Orang yang beriman lagi bertakwa. Ya cukuplah. Kesedihan itu di awal kali saja. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW. Kesabaran itu ketika goncangan yang pertama. Kalau di terus begitu, Akan terus terjadi apa? Hal itu. Akan terus terjadi hal itu. Jadi, Sebaiknya itu tidak diikuti, Perkembangan yang seperti itu. Karena akan membuat kita masuk dalam, Larangan, Dari larangan Allah SWT dan Rasulnya. Itu walhalam. Silahkan, Pak. Silahkan, Pak. Silahkan. Bersuci menggunakan tisu itu, Menurut pandangan Islam bagaimana? Pak Ustadz. Yang kedua, Apakah benar pendapat ketika selesai beristinjak, Jari tengah diputar ketika habis membersihkan sisa dari istinjak tersebut? Pak Ustadz. Dimasukkan? Iya, Ujung dari, Ini diputar tiga kali, Ada yang saya pernah dengar, Apakah benar itu menurut, Pandangan Islam, Pak Ustadz. Masya Allah. Untuk memastikan, Apakah sudah bersih banget, Betul-betul di, Dubur kita tersebut, Pak Ustadz. Baik, betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan pertama, Masya Allah, Iya, Terkait dengan, Masalah, Apa tadi yang pertama, Pak? Tisu. Bolehkah kita beristinjak pakai tisu? Boleh disebutkan oleh para ulama, Sebagai pengganti dari, Batu. Kan boleh kita beristijemar pakai batu? Nabi SAW bersabda, Manis tajemarufali utir. Siapa yang beristijemar, Maksudnya pakai batu, Maka hendaklah dia ganjilkan. Ini menunjukkan ada izin, Untuk pakai batu. Dan Nabi beristinjak, Dengan batu juga. Para ulama mengatakan, Demikum pula pengganti dari batu. Hal-hal yang menduduki kedudukannya. Termasuk apa? Tisu. Boleh. Boleh. Untuk pertanyaan yang kedua, Apakah, Disyariahkan dalam Islam, Ketika kita beristinjak, Selesai pakai air, Untuk memasukkan, Tangan. Eh, Jari telunjuk, Gitu ya. Atau jari tengah. Oh, Dipilih jari tengah lagi ya. Ya, Ke dubur. Untuk meyakinkan, Supaya apa? Bersih. Ada sebenarnya, Datang Pak, Lafat hadis, Bahwa, Terkait dengan orang istingjar, Istingjar, Datang Lafat sebagiannya, Faliantur. Kalau buang air kecil, Hendal dia urut. Hendal dia urut. Jadi, Kan kalau air kecil, Tidak mungkin dimasukkan jari. Jadi, Datang Lafatnya, Hendal dia urut. Ketika air besar, Itu tadi, Dia masukkan jarinya di mana? Di duburnya. Itu hadisnya palsu, Pak. Terkait dengan urut, Dan memasukkan jari di dubur, Palsu. Tidak sah dari Nabi SAW. Ditambah lagi, Para ulama menjelaskan, Pertama, Orang yang, Di samping hadisnya doi, Palsu. Tidak ada hadisnya dari Nabi. Ditambah lagi, Pertama, Itu akan membuat doror, Terhadap dua perkara. Pertama, Keyakinannya. Karena orang melakukan seperti itu, Biasanya was-was tinggi. Ini sudah bersingkah? Ini sudah keluar semua enggak? Begitu. Jadi, Ini berbahaya pada keyakinannya. Berbahaya pada keyakinannya. Yang kedua, Berbahaya pada alat, Itu. Kalau setiap kencing dia urut, Wah. Iya, Berapa kencing sehari? Setiap kencing, Setiap buang air besar, Dia masukkan, Jarinya bahaya, Dia bisa ambil ya nanti. Iya kan? Sementara Nabi bilang, La doror, Wa la diror, Tidak boleh membahayakan diri, Demikian pula, Tidak boleh membahayakan orang lain. Jadi, Dua bahayanya. Keyakinan dan, Itu. Tempat keluarnya, Air kecil ataupun air, Besar. Itu yang pertama. Di samping, Hadisnya apa? Tidak sah dari Nabi SAW. Di samping tidak sah dari, Nabi SAW. Yang ketiga, Jadi hadisnya do'id, Sudah selesai sebenarnya. Apalagi ada doror. Kalau ada sohiz saja, Ada doror. Kemudian yang ketiga itu, Masako. Itu memberatkan. Iya kan? Karena kalau begitu nanti, Berat. Iya, Setiap, Gimana kalau batu? Kalau air kan, Masih bisa dicuci? Iya kan? Dites lagi, Sudah keluar semua enggak? Ini kalau pakai batu. Batu itu kan, Sudah dimalumi, Pasti ada apa? Sisanya, Kan tak bisa. Gimana caranya? Sudah pakai batu, Kita enggak mau sentuh. Sekarang pakai lagi apa? Jari. Ini kan, Nah ini. Ini namanya Masako kan? Masako. Tahu Masako? Memberatkan diri. Dalam syariat kita ini, Bahkan koedah, Sudah koedah besar di kita, Dalam syariat Islam, Al-Masyakotu Tajlibu Taishir. Seandainya juga hadisah Sohi, Kalau memberatkan, Itu harus dipermudah. Kalau memberatkan, Itu harus dipermudah. Kan ini, Sulit dilakukan. Sulit dilakukan. Ini kalau hadisah Sohi, Tapi kalau hadis Doi, Kan selesai cerita. Selesai cerita. Seperti itu, Pak. Walau alam. Itu yang lewat bagi kami, Terkait dengan hukum mengurut, Atau memasukkan jari, Di Dubur. Di Dubur. Walau alam. Silahkan, Patrik. Barakalofik atas kesempatannya, Sudah. Silahkan. Apakah, Hukum ketika kita, Menunda-nunda, Ketika, Buang air kecil atau besar. Iya. Apa hukumnya, Sudah? Kalau kita lagi, Dalam sholat, Iya. Kan tidak boleh kita menahan, Air besar ataupun air, Kecil. Kan ada larangannya. La sholata, Liman huwa yudha, Fiul akhbatan. Tidak ada sholat, Bagi yang menahan, Dua yang, Kotor. Dua yang, Iya najis. Itu air kecil, Dan air, Besar. Jadi kalau dalam sholat, Tidak boleh. Adapun di luar sholat, Tidak ada dalilnya. Akan, Tidak boleh atau tidaknya. Asalnya mubah. Cuma kalau itu, Membahayakan diri, Nah itu lagi sisi lainnya. Kalau dengan selalu menahan, Air kecil, Itu membahayakan diri kita, Misalnya ada dari, Sisi kesehatan, Yang menjelaskannya. Tidak boleh. Kalau pada saat kita mau, Langsung saja. Karena itu tadi, Dalil dengan dalil umum, Berdalil dengan dalil umum, Yaitu, La doror, Wala diror. Itu dalil umum. Itu, Wallahu, Alam terkait dengan itu. Kalau di sholat, Secara khusus, Tidak boleh. Karena akan, Menghilangkan khusyuk, Di dalam sholat. Kalau sholat sambil, Menahan. Silahkan, Kalau tidak ada, Kita tutup, Dan sholat isya. Tidak ada, Pak Hero. Jadi ada Hero, Ada Hero ya sekarang. Pak Hero tidak ada? Tidak ada? Baik, Alhamdulillah. Kalau tidak ada, Kita tutup, Dan kita cukupkan. Mudah-mudahan, Apa yang kita ambil, Di malam hari ini, Bermanfaat. Ya, Semua yang benarnya, Itu semata dari Allah. Dan yang salahnya, Itu dari kekurangan kami, Dan dari syaitan. Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.